Halo semuanya, selamat datang di Covid Technician kali ini sama ini ya, WPM KD310 ini lagi kita bongkar total karena usernya mau di overhaul ya atau di refurbish ini internal partnya, form factornya seperti ini dia menggunakan water tanknya ini, menggunakan water tank dia ada digital controllingnya disini nah itu ada panel-panelnya itu panel depannya nih digital controllingnya dia ada seperti apa suhu blowing timernya seperti itu ya jadi buat teman-teman yang mau beli KD310 ini ini internalnya seperti ini dia 2 demo blok ya dia mesti menggunakan pompa vibra wattnya itu sekitar 2600 sampai 2850 jadi buat teman-teman ya yang perlu diperhatikan dalam memberi mesin kopi selain budgeting ya terutama kan rata-rata kita bicaranya budgeting kita bicaranya yang murah seperti apa murah tapi bagus atau yang kita bicaranya lagi kita beli tapi worth ya dengan harga yang kita terima ini yang KD310 ini COVID technician ini udah lebih dari 20 lah ya yang kita tanganin ya kalau kita bicara worth atau enggak kalau di COVID technician ini semua mesin worth ya cuma kalau untuk bicara lagi nanti investment, investasi dalam bisnis kalau COVID technician belinya pasti mungkin VBM ya kalau yang seperti ini yang pakai switchnya seperti ini dia udah ini ya udah lever switch hot water tap terus ada juga yang steamernya disini body stainless bagus pompa vibra dual thermoblock ini chamber airnya udah menggunakan E60 atau 58an group headnya jadi kalau COVID technician sendiri prinsipnya selalu semua bagus jadi kembali lagi kita bicaranya apa dulu nih karena enggak ada nih yang namanya murah tapi bagus tidak ada yang ada itu price with performance itu balance ya jadi kalau agak bingung teman-teman nih bingung saya mau beli apa nih om COVID technician pasti tidak bisa jawab karena apa ya itu tadi tidak ada yang namanya mesin itu jelek satu kedua tidak ada yang namanya mesin itu menyulitkan karena mesin itu pasti mempermudah kita membuat produk ya terutama dari biasa kita manual brewing kita pengen espresso nah kalau untuk klasifikasi di commercialnya beda lagi gitu ya jadi kalau ini sih ini udah kita rapi-rapihin kita lagi bersihin jalur airnya nanti semua kita rapihin jadi kalau buat teman-teman yang mau beli KD 310 ya inilah KD 310 kita juga ya bukan jelek tidak ada yang jelek tidak ada juga yang apa setengah jelek tidak tapi semua itu worth ya antara performance sama price-nya oke 310 ini dulu KD 310 perhatikan juga teman-teman yang kalau mau beli oh saya mau beli wattnya nih 2600 sampai 2800 ya jadi apalagi dipakai untuk di bisnis wah ini kalau COVID technician pribadi akan cari ya orang yang ngerti untuk setup karena gak semudah beli langsung kita jualan langsung oke gak disana kalau kita mau jualan kopi yang pertama diperhatikan itu satu kopinya dulu kopinya mau pakai yang seperti apa baru kita bicaranya equipmentnya mendukung untuk kemudahan dalam operasional usahanya ya karena alat itu mempermudah mempercepat pelayanan kepada konsumen jadi kalau orang ada yang bilang ini bagus ini jelek ini bagus ini jelek kalau COVID technician pribadi bilang tidak ada yang jelek gitu ya sebentar itu dulu dari COVID technician ini internal partnya teman-teman jadi udah tau mau beli yang mana kalau gak ngerti atau pengen di setup oleh COVID technician langsung aja japri nanti kita setupin karena COVID technician tidak bisa sekali lagi COVID technician tidak bisa memberikan referensi secara misalkan nih merek A dan merek B lebih bagus merek A tidak bisa COVID technician tuh referensinya hanya kepada klien-klien yang memang dia minta COVID technician untuk membantu dalam setup di bisnisnya gak cuman di cafe ya COVID technician tuh juga kita bikin di food court kita bikin di apa bakery kita bikin resto kita bikin cafe jadi memang gak hanya di copy ya oke thank you and see you next vlog selamat menikmati